Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai, gawat. PSM Makassar tanpa 3 pilar utama termasuk Reza Arya lawan Persik ke diri pekan 6 Liga 1. Pemain PSM Makassar Everton Nascimento, Andi Harjito dan Reza Arya absen saat official training di Stadion Gelora BGHB, Parepare, Rabu, 2 Agustus 2023. Tiga pemain PSM Makassar itu tidak tampak dalam sesi latihan jelang melawan Persik ke diri, Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 16 litar. Senasib dengan Persik ke diri, PSM Makassar juga kehilangan pilar utamanya di dalam squad pasukan ramang. Hal ini tentu membuat juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares putar otak untuk rotasi pemain. Kiper Reza Arya tidak kelihatan dalam sesi latihan tersebut. Padahal di bawah Mr. Gawang posisinya tidak tergantikan. Ketidakhadiran pemuda satu ini isyarat adanya masalah yang dialami. Ini kerugian besar bagi Laskar Pinisi. Pasalnya pemuda asal Parepare ini dalam performa yang bagus. Ia pun dipercaya dalam 5 laga terakhir Juku Eja. Di sesi official training hanya 3 keeper cadangan yang tampak sedang latihan ringan. Kemudian, Everton Nascimen juga tidak hadir latihan tersebut. Ujung tombak satu ini mengisyaratkan absen pada laga melawan macan putih. Ini juga kerugian bagi pasukan ramang, Everton sangat diandalkan di lini depan PSM. Absennya Everton membuat PSM kehilangan tajinya. Kemudian, Andi Harjito tidak kelihatan saat PSM official training. Pemuda 21 tahun ini sepertinya mengalami masalah sehingga tidak hadir di sesi latihan terakhir. Andi punya peran krusial sebagai super sub dalam pertandingan. Kehilangan Andi membuat opsi rotasi semakin sulit di squad Bernardo Tavares. Selain itu, Ananda Raihan juga dipastikan absen. Rizky Pelu dan Rashid Bakri baru pulih dari Cidera. Situasi cukup menyelitkan Laskar Pinisi di tengah padatnya jadwal kompetisi. Kabar baiknya, Erwin Butawa dan Adilson Silva sudah kembali jalani latihan full. Erwin sudah lepas dari sanksi dan dapat diturunkan. Sedangkan Adilson tampaknya sudah pulih dari Cidera. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan jadwal memang padat menambah kesulitan tim. Selain itu, badai Cidera juga membuat rotasi pemain semakin sulit dilakukan. Pemain-pemain yang Cidera membuat opsi pelatih berkurang. Untuk itu, melawan Persik ke diri akan cukup sulit. A tidak anggap remeh kekuatan Persik, bahkan mewaspadai pemain asing macan putih yang punya kepaduan satu sama lain. Betul memang jadwal bulan ini padat bagi kita. Sayangnya saya tidak bisa melakukan rotasi yang saya mau banyak pemain yang Cidera, katanya saat konferensi Pers, Rabu, 2 Agustus 2023. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye!